Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat JPG Ofan disini kita ketemu lagi di JPG Studio Intro Sobat JPG Hari ini Ofan ada di lokasi Atau kawasan yang luar biasa keren Ada di tengah-tengah kota Jember Lokasinya juga strategis Dekat dengan RSUD Jember RSUD Dr. Subandi maksudnya ya Kemudian dekat juga dengan perkantoran Dekat dengan pondok pesantren Dan pokoknya lokasinya sangat strategis di Jember Sobat JPG Lokasi ini bernama Grand Amani Sri Koyo Dan Ofan sekarang ada di depan kafling nomor B5 Dan di belakang unit atau kafling B5 ini adalah B12 Luas tanahnya sama 8 x 9 alias 72 meter persegi Jadi kalau misalnya 2 kafling ini digabung Totalnya adalah 144 meter persegi Nah Kalinovan bakal review Sobat JPG Satu desain interior rumah Model Soho Small office, home office ya Sobat JPG Di lokasi yang cocok dengan unit B5 dan B12 Harus dijadikan satu baru Konsep ini terwujud Sobat JPG Ayo kita review ke dalam Denah pertama adalah ruang tamu Sobat JPG Punyai lebar 3,5 meter dan panjang 3 meter Ruangan ini masih sangat nyaman untuk menerima tamu ya Kemudian di sebelahnya ada dapur dan ruang makan Dengan dimensi 3 x 3 meter Sobat JPG Dan ada toiletnya juga dengan spesifikasi Klose duduk dan shower Memanfaatkan kontur tanah yang teras hering Konsep rumah ini dibikin split level ya Sobat JPG Naik 1,75 meter dari ruang tamu Ada ruang keluarga Sobat JPG Dengan dimensi 3,5 meter x 3 meter Lalu di sebelahnya ada Ruang tidur pertama ya Di rumah ini Sobat JPG Dengan panjang dan lebar yang sama Yaitu 3 meter Kemudian kita menuju ke Dendah berikutnya Sobat JPG Lebih tinggi 1,75 meter Dari ruang keluarga pertama Dan berikutnya adalah ruang keluarga selanjutnya Atau ruang keluarga yang kedua Yang aksesnya bisa langsung ke balkon Sobat Lalu di samping ruangan ini Ada Kamar tidur kedua Sobat JPG Dengan dimensi yang sama dengan kamar tidur pertama ya 3 x 3 meter Kemudian kita naik lagi setinggi 1,75 meter Ada small office Nah ini dia Sesuai dengan konsep desain soho Atau small office home office Maka Desain rumah ini Harus ada Mini office nya Atau small office Di denah yang dikhususkan untuk ruang kerja ini Ada kamar mandinya juga Sobat JPG Spesifikasi sama ya Dengan kamar mandi yang lain Itu kalau saya duduk dan shower Di ruangan ini juga bisa Digunakan untuk Menerima tamu atau Klien atau customer ya Sobat JPG ya Kemudian Di depannya ada teras Sekian level dari teras Kita turun ke bawah Ada carport Seperti itu Sobat JPG Untuk Review Desain rumah Dengan konsep Small office Home office Kali ini Oh iya Ada beberapa informasi Yang belum Ofan sampaikan Sobat JPG Di sebelah denah rumah ini Ada Koridor atau lorong Dengan lebar Row nya Yaitu 1,5 meter Sobat JPG Lorong ini atau koridor ini Menjadi penghubung Antara Karpot bawah Yang elevasinya Lebih rendah Dengan karpot Yang elevasinya Lebih tinggi Sobat JPG Dan koridor ini Juga bermanfaat Sobat JPG Untuk kita Kasih atau kita Pasang bukaan Cahaya Sobat JPG Agar Penerangan Di rumah ini Oke Kemudian Lebih menghemat Pencahayaan Yang Bersumber dari Lampu Sobat JPG Oh iya Untuk masing-masing Karpot rumah ini Baik yang Di elevasinya Lebih tinggi Ataupun lebih rendah Mempunyai Lebar 5 meter Sobat JPG Jadi Pas dan cocok Untuk parkir Dua mobil Dan sekarang Kita review lagi Sobat JPG Denah dari rumah Dengan konsep Small office Home office ini Di lantai pertama Ada ruang tamu Kemudian toilet Dengan dimensi 1,2 x 1,2 meter Dan selanjutnya Ada dapur Dan doang makan Dengan ukuran 3 x 3 meter Lalu di denah Yang lebih tinggi 1,75 meter Ada ruang keluarga Pertama Dan Kamar tidur Pertama Selanjutnya Kita naik lagi Setinggi 1,75 meter Ada ruang keluarga Kedua Yang bisa tembus Langsung ke balkon Dan ada juga Kamar tidur Yang kedua Lalu kita naik lagi Setinggi 1,75 meter Ada small office Atau mini kantor Dan toilet Oke Sobat JPG Itu tadi Review desain interior Untuk konsep Rumah small office Home office Yang bisa Di aplikasikan Di unit B5 Dan B12 Bisa juga Di unit B6 Sama B11 Dan seterusnya Kenapa? Karena Kontur tanah Antara Dua unit Cuffling ini Berbeda Lebih tinggi Yang sebelah kanan Dan lebih rendah Yang sebelah kiri Sobat JPG Lebih rendah B5 Lebih tinggi B12 Jadi Kontur tanah Yang luar biasa Unik ini Dimanfaatkan Untuk bangunan Yang konsepnya Split level Jadi seperti itu Selain Desain interior rumah Yang tadi sempat Open review Ada juga Model rumah lainnya Di lokasi Atau di kawasan Grenaman Isir Koyo ini Ada Tipe Argo Puro Yaitu Bangunan Satu lantai Dengan luas Bangunan 40 meter persegi Dan ada juga Tipe Rinjani Dengan luas Bangunan 54 meter persegi Dua lantai Dan ada juga Tipe homestay Dengan luas Bangunan 80 meter persegi Kenapa Ada homestay Di sini Karena Di lokasi ini Viewnya Luar biasa Cantik banget ya Di situ ada Gunung Raung Dan Di sekeliling Kawasan ini Juga Asri sekali Sobat JPG Kawasannya Lingkungannya Dan Sobat JPG Juga perlu tahu Kawasan ini Grenaman Isir Koyo ini Juga sangat-sangat Strategis Dekat Sekali dengan Banyak sekali Kantor Instansi Layanan publik Di Jembar Seperti RSUD Dokter Subandi Kantor PM Atau Palang Merah Indonesia Kemudian dekat dengan Universitas Dokter Subandi Atau UDS Kemudian dekat sama Polkes Mamalang Dan banyak sekali Kantor-kantor Pelayanan publik Yang lainnya Salah satunya adalah Kantor Samsat Jember Dan Kantor Pos Jember Dan Dinas Kesehatan Juga ada di sini Dekat sekali Jadi Pangsa-pasarnya Banyak sekali ya Terutama untuk Karyawan-karyawan Kantor Dan Mahasiswa Bisa dibuat Kos-kosan Bisa dibuat Homestay Dan lain sebagainya Jadi Bangunan yang Anda beli di sini Untuk homestay Atau kos-kosan Bisa jadi Pasif income Anda Selain harganya Harga tanah Atau harga rumah Yang semakin tahun Semakin naik Sobat JPG Oke sekian dulu dari Ovan Terima kasih banyak Kalau misalnya Pengen tahu lebih banyak Tentang Grand Amani Sri Koyo Bisa hubungi nomor Yang ada di deskripsi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb